Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Padapat membuang sampah ke TPA Sari Bukti, sampah di sejumlah TPS di wilayah Bandung, Raya, Menggunung. Pemadaman melalui udara efektif memadamkan titik api di TPA Sari Bukti, kepulan asap kebakaran semakin tebal. Dua orang pelaku yang mencuri sepeda motor siang hari di Kelari Karawang terekam kamera CCTV. Hutan Taman Nasional Gunung Ciremai Kuningan terbakar. Titik api kembali muncul dan membakar semak belukar serta pepohonan. Remkap Kuningan meminta bantuan helikopter waterbombom milik BMPB untuk memadamkan kebakaran. Kebakaran hutan Taman Nasional Gunung Ciremai TNGC Kuningan yang memasuki hari ketiga belum tuntas dipadamkan. Ada sejumlah titik api yang kembali muncul meski sebelumnya kebakaran berhasil dipadamkan. Seperti di Blok Leles Desa Pasawahan Kabupaten Pasawahan Minggu Sore, api kembali muncul dan membakar semak belukar serta pepohonan. Beruntung, kemunculan api diketahui oleh Masyarakat Peduli Api, MPA, yang kemudian langsung melakukan pemadaman dengan menggunakan peralatan seadanya. Warga menduga api kembali muncul dari bawah tumpukan batu yang kemudian tertiup hembusan angin. Hingga api kembali berkoar, warga juga melakukan penyekatan agar api tidak menjalar ke sekitarnya. Lihat mungkin masih ada serasah di bawah batu kayaknya seperti itu. Tapi di luar praktik ini nyara lagi. Dan kalau situasi dan kondisi seperti ini, ini dinyatakan aman dan dijaga sama kita-kita. Dari MPA, KTH, Paguyuban, Ciliwangi Maja Kuning, kita pas kebetulan lagi marap di atas. Kepala Pelaksana BPB Dekuningan menyebut, hingga minggu sore pihaknya masih bersama Balai TNGC, Kerelawan Masyarakat Peduli Api, TNI Polri, telah melakukan pengecekan ke sejumlah titik kebakaran yang sudah berhasil dipadamkan. Ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi api yang masih menyala dengan melakukan pendinginan lokasi bekas kebakaran. Bupati Kuningan juga menyatakan telah mengirim surat resmi ke BNPB meminta bantuan memadamkan kebakaran hutan dengan menggunakan helikopter waterbombing. Kalau tidak bisa kami atasi, dan kami tadi sudah melandatangani surat untuk memohon segera dipadamkan oleh helikopter waterbombing. Karena angin yang kerasnya cukup kencang ini, itu yang menyebabkan. Satu hal lagi, yang hari ini sedang saya selidiki, ada indikasi ini ada unsur kesengajaan. Dan akan saya tangkap orang-orang tersebut. Bupati juga meminta kepada polisi untuk menyelidiki penyebab pasti terjadinya kebakaran hutan. Karena diduga kebakaran di Gunung Cermai akibat kesengajaan. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Dampak penutupan TPA Sarimukti yang terbakar wilayah Bandung terancam mengalami darurat sampah. Hingga selasa siang tumpukan ribuan ton sampah di kota Bandung dan Cimahi menggunung tidak hanya di TPS, tapi sampai ke sejumlah ruas jalan. Tumpukan sampah di sejumlah TPS di kota Bandung mulai dikeluhkan oleh warga. Selain mengganggu aktivitas warga karena meluber hingga ke jalan, tumpukan sampah juga menimbulkan bau tak sedap. Warga khawatir, kota Bandung kembali menjadi lautan sampah. Soalnya kan penampungan disininya penuh, emang banyak yang komplek. Ini biasanya kalau disini penuh bisa sampai ke jalan, Pak? Bisa sampai melebar ke jalan. Itu pernah? Pernah terjadi beberapa tahun ke belakang, waktu longsor sampai sampahnya ke pinggir jalan. Sampai bila atung sama baunya, wah menyengat sekali. Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Di tempat pembuangan sementara, Pak Garsi, sejak sepekan terakhir sampah menumpuk dan tidak bisa diangkut imbas penutupan TPA Sari Mukti Bandung Barat yang terbakar. Meski petugas telah menutup sementara TPS Pak Garsi, namun masih banyak warga yang membuang sampah ke tempat tersebut. Rencanya sih ada, cuman nggak jadi. Mungkin masih teramat zona jalannya. Kemis, kemis. Ini kalau tetap gini, bakalan bisa ke jalan, Pak? Iya, kayak dulu Bandung Lautan Sampah. Nah ini, Pak, antisipasinya seperti apa warga? Berarti nggak diangkut atau gimana? Iya, petugas dari daerah seperti dari RW, petugas sampahnya di stop dulu. Bunungan sampah di tempat pembuangan sampah sementara, TPS Jalan Baros, Kota Cimahi, hingga hari Selasa belum juga bisa diangkut, bahkan nyaris meluber ke jalan. Tak hanya di Jalan Baros, pemandangan jorok ini juga terjadi di TPS Jalan Sriwijaya, Jalan Sangkuriang, dan Jalan Jenderal Amir Mahmud, Kota Cimahi. Sejumlah titik terotowar di pinggir jalan juga sudah dipenuhi sampah yang tidak terangkut sepekan terakhir. Pemkot mencatat, selama sepekan, sekitar 1.000 ton sampah dari Kota Cimahi tidak terangkut. Jumlah tersebut belum ditambah penumpukan sampah di wilayah Bandung Raya seperti Kota dan Kabupaten Bandung, serta Kabupaten Bandung Barat yang jumlahnya bisa mencapai lebih dari 5.000 ton. Kami sudah juga lakukan tamat koordinasi, langsung dipimpin oleh Ibu Dintian dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang salah satu disampaikan adalah bagaimana kondisi sampah yang sudah kandung terkumpul ini. Misalnya nanti akan ada jawabannya, kita akan coba negosiasikan ke pemerintah provinsi kira-kira lahan yang untuk bisa menampung sampah yang sudah kandung terkumpul ini, nanti mudah-mudahan bisa ditetapkan. Imbauan pemerintah agar masyarakat tidak membuang sampah dulu dan mendaur ulang sampah di rumah masing-masing tidak efektif karena selama ini masyarakat memang kurang diedukasi oleh pemerintah untuk memilah sampah. Jika TPA Sari Mukti tidak kunjung bisa kembali difungsikan, bukan hal mustahil wilayah Bandung Raya akan mengalami darurat sampah karena TPA Sari Mukti adalah satu-satunya pembuangan akhir sampah bagi wilayah Bandung Raya. Muhammad Rizal dan Muhammad Abbas melaporkan dari kota Bandung dan Cimahi. Pemadaman kebakaran TPA Sari Mukti melalui udara menggunakan helikopter waterbombing terus dilakukan. Penyeraman air melalui udara efektif mematikan api, namun di sisi lain menimbulkan asap yang semakin tebal. Polusi asap selasa pagi masih cukup tebal menyelimuti Desa Sari Mukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Ruas jalan Raja Mandala menuju arah Cipendai sejauh 5 km, kondisinya penuh asap tebal sehingga jarak pandang pengendara terbatas. Polusi asap sisa kebakaran TPA Sari Mukti juga sudah meluas ke Jalan Nasional Bandung-Cianjur di wilayah Cipatat sekitar 8 km dari titik kebakaran. Selain mengenakan masker, pengendara juga harus menghidupkan lampu demi keselamatan. Seperti sebegini saja Pak, banyak asap sekali. Bahaya nggak Pak menurut Bapak? Ya, polisi bahaya. Bahaya ya, oke. Pak ini harapannya bagi masyarakat pengendara mungkin api cepat padam atau gimana Pak ini harapan? Ya betul Pak, seharusnya cepat ditindakkan. Oke. Bapak nggak kenakan masker karena ini polisi gimana Pak? Atau memang gimana? Ya, saya lupa pakai masker. Harusnya pakai masker Pak ya? Asap juga mengganggu kesehatan warga. Setiap hari jumlah warga yang mendatangi posko kesehatan gabungan terus bertambah dengan keluhan sulit bernapas, batuk, dan iritasi mata. Data Dinas Kesehatan Bandung Barat menyebutkan, selama sepekan lebih dari 300 warga yang sakit akibat terpapar asap kebakaran. Asap nafas ya Pak ya, soalnya kan aku punya alergi Pak. Alergi sudah menahun gitu kan, sudah punya asma dari lama. Apalagi kalau ada ini seperti asap-asap gitu Pak, dari malam semalam bisa tiga kali, itu apa namanya Pak, asma, pambung gitu Pak. Kalau sebelumnya Bu? Emang punya asma. Berapa kali biasanya? Kalau misalkan seminggu sekali. Nah kalau sekarang, apalagi kalau asapnya lagi banyak gitu Pak, sehari bisa tiga kali jadi. Sementara itu, upaya pemadaman kebakaran TPA Sarimukti Cipatat Bandung Barat kembali dilakukan selasa pukul 10 pagi menggunakan helikopter waterbombing milik BNPB. Pemadaman dipusatkan pada zona 2 dan 3 TPA Sarimukti yang masih menunjukkan titik api. Secara keseluruhan, dari 16,5 hektare lahan TPA Sarimukti yang terbakar, sudah hampir 90% padam. Meski tidak tampak api di permukaan, penyiraman melalui udara akan terus dilakukan agar titik api tidak muncul lagi akibat tiupan angin. Semakin tebalnya asap yang mengempul dari kebakaran di TPA Sarimukti, diakui gubernur sebagai hasil dari upaya pemadaman api lewat udara dengan teknik waterbombing atau bom air sepanjang hari Senin. Di mana bom air sejak pagi hingga sore terus dijatuhkan di zona 2 dan 3 TPA Sarimukti. Sedang kebakaran api di zona 1 dan 4 dipastikan sudah padam. Pendinginan dilakukan anggota damkar gabungan di daerat pada sore hari. Ditargetkan, dua hari ke depan zona darurat pembuangan sampah seluas 2 hektare juga akan dibuka. Baru dari TPA. Sudah membaik, tidak ada titik api lagi. Untuk waterbombing sebenarnya efektif. Waterbombing, Pak, berarti efektif untuk memadamkan api? Efektif, 40 putaran sekali hari satu hari. Pertanjangan untuk operasional waterbombing juga, Pak? Ya, sampai asapnya padam. Pak, yang darurat, kapan dibuka? Darurat, kapan dibuka, Pak? Harusnya lihat kondisi, tapi harusnya sehari-dua hari ini. Sudah siap. Dua hari kita kerja keras buat nyiapin buat terutnya. Pak, ada kompensasi untuk warga, Pak? Ada, tembak. Semoga. Kebakaran yang melanda TPA Sarimukti sudah berlangsung sejak tanggal 19 Agustus lalu. Sementara proses pemadaman melalui udara baru dilakukan sejak tanggal 25 Agustus. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Sejumlah daerah di Jawa Barat memiliki kondisi udara yang masuk dalam kategori berpolusi tinggi. Pemprov menyerukan seluruh daerah di Jawa Barat untuk mulai berbenah memperbaiki kualitas udara. Berdasarkan data dari IQ Air, Karawang menjadi daerah yang berpolusi tinggi dengan Air Quality Index, AQI 160, dan polutan utamanya adalah PM 2,5. Disusul Depok dengan AQI 155, Bandung dengan AQI 146, Bogor dengan AQI 133, dan Bekasi dengan AQI 108. Merespon hal tersebut, Gubernur Jawa Barat menyebut udara kotor selalu ada di mana-mana. Pemprov Jabar telah menginstruksikan ke seluruh daerah untuk mulai berbenah memperbaiki kualitas udara. Selain itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi polusi udara di Jawa Barat. Pertama, transisi tenaga listrik menggunakan sumber energi ramah lingkungan seperti pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terapung di Waduk Cirata Purwakarta. Memintai PLN untuk memberikan diskon tarif listrik, serta peralihan kendaraan berbahan bakar minyak ke tenaga listrik. Selain langkah tersebut, pelayanan publik juga bisa menerapkan pengaturan sistem kerja dinamis dan bekerja dari rumah. Dan yang terakhir, razia emisi terhadap kendaraan bermotor. Dan menggeser mobil-mobil berbasis BBM ke mobil listrik. Kalau masih mobilnya BBM, ada namanya scrubber. Scrubber itu peredam polusi. Tapi kalau bisa konversi, makanya kemarin saya usulkan. Subsidi motor listrik yang dari 7 juta, saya usulkan ke Paluhut jadi 10 juta, mudah-mudahan dikabulkan. Sehingga yang biasanya motor biasa, jerawannya diubah jadi motor listrik itu biayanya 13-14 juta. 10 juta di pemerintah, 4 juta sendiri bisa. Menghadapi musim kemarau panjang yang diperkirakan baru berakhir bulan Oktober mendatang, udara bersih juga bisa didapatkan dengan rekaya secuaca oleh Badan Meteorologi, Kelipatologi, dan Geofisika. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Tebing setinggi 30 meter longsor dan menutup jalan di Banjarwangi, Kabupaten Garut. Akibatnya lalu lintas penghubung antar kecamatan sempat terputus. Jalan baru bisa dilalui setelah material longsor disingkirkan. Longsor menutup jalan penghubung antar kecamatan dan kota di Garut. Bencana yang terjadi pada Senin pagi ini melanda jalan raya Banjarwang. Akibat tumpukan longsor setinggi 2 meter ini menutup jalan. Namun, warga bergotong royong membuka jalan dengan membuat jalur di atas longsor meski hanya bisa dilewati kendaraan roda 2. Kendaraan roda 4 tidak bisa melalui sambil dikuat alat berat. Sementara untuk roda 2 sendiri, kita upayakan jalan alternatif sementara supaya bisa dilalui oleh roda 2. Selasa pagi, jalur yang tertutup mulai bisa dilewati. Namun, warga yang hendak melintas harus bergantian. Selain itu, mereka harus ekstra hati-hati saat melintas karena jalan masih licin. Evakuasi baru setengah jalan atau satu jalur karena bantuan alat berat Pemda baru datang pada Senin malam. Alhamdulillah, dari semalam sudah datang alat berat. Namun, malam itu tidak bisa dilanjut karena pergerakan tanah dari atas itu tidak bisa dikontrol. Jadi, insya Allah dilanjut hari ini. Proses pemindahan material longsor dilanjutkan selasa siang. Diharapkan evakuasi tuntas sehingga aktivitas warga tidak terkendala. Eko Setia Budi melaporkan dari Garut.